Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sadam Emirudin Gapar atau yang dikenal dengan nama Sadam Gapar. Lahir pada tanggal 24 September 2001 di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Anak dari pasangan Mundovar dan Ananur Hayati ini berposisi sebagai penyerah dan memiliki tinggi 180 cm dengan kaki kiri yang dominan. Sadam Gapar sejak kecil menimba ilmu sepak bola dengan bergabung SSB Welehan di Jepara. Talentan besarnya pun berkembang dengan pesat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di tahun 2017, Sadam Gapar diboyong persiku kudus U17 dan bermain di Piala Suratin dan Pompas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mencetak bul ketiga. Kemudian di tahun 2018, Pakat Sadam Gapar digemblek oleh tim PPLP Jawa Tengah atau Diklat Salatiga. Performanya semakin meningkat sebagai pemain muda. Sadam Gapar kemudian dipanggil timnas Indonesia untuk bertanding di Piala AFF U18 pada tahun 2019. Selamat menikmati. 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 TTC di Chiang Mai Thailand dan di Kroasia guna persiapan Piala Asia U19 dan Piala Dunia U20. Sadam Gapar menjadi andalan di lini depan Garuda Muda yang mampu memenangi duel udara dengan back-back Eropa. Memanfaatkan upan silang yang akurat dari para pemain sayap. Tipe striker seperti Sadam Gapar merupakan kesukaan dari Sintayong. Saat pemela timnas U19, Sadam Gapar bermain 10 pertandingan dengan 2 gol. Selamat menikmati. Kemudian Sadam Gapar dipanggil timnas Indonesia Senior untuk kualifikasi Piala Dunia Jona Asia. Sadam Gapar hanya diturunkan satu pertandingan ketika melawan Vietnam. Memasuki musim 2021-2022, Sadam Gapar mulai dipercaya bermain pada Piala Menpora 2021. Sadam Gapar menjadi water kid yang memiliki prospek cerah dengan mencuri perhatian berkat keganasannya di depan gawang lawan. Sadam Gapar menjadi top skor PSS Leman dengan sumbangan 2 gol dari 4 pertandingan. Sadam Gapar mengalami cedera lutut. Sadam Gapar mengalami cedera lutut. Dan harus absen sampai pekan ke-6. Sadam Gapar baru bermain di pekan ke-7 dan ke-8. Sayang seribu sayang. Sadam Gapar harus kembali melewatkan pekan ke-9 sampai kompetisi berakhir karena mengalami cedera robek pada kru kiat ligamen. Memasuki musim 2022-2023, Sadam Gapar sampai pekan ke-9 masih mengalami masalah kebugaran. Dia baru bermain di pekan ke-10. Sadam Gapar banyak menjadi pengangkat bangku cadangan dan tidak masuk dalam sekuan. Di musim 2023-2024, Sadam Gapar belum pernah dimainkan sama sekali dan tidak masuk dalam sekuan. Semoga bisa kembali ke tepor-pormanya dan tidak di tempat cendera panjang lagi. Kita doakan bersama. Sadam Gapar merupakan aset timnas Indonesia untuk menjadi juru gedor yang mematikan. Berikut skill dan ketajaman Wonder Kid PSS Leman yang bernama Sadam Gapar. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton